Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ribuners yang mulia Salah satu daripada hikmah kita berpuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk hamba-hamba yang taat kepadanya Bagaimana tidak kuasa ini merupakan salah satu rukun islam Pilar-pilar keislaman salah satunya adalah kuasa Di samping itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tempat khusus bagi orang-orang yang berkuasa Di antara banyak keutamaan itu sangat banyak namun karena di waktu yang sempit ini tiga saja Keutamaan orang yang berkuasa salah satunya Allah jadikan ia orang yang bertakwa Hal itu sebagaimana firman Allah Wahai orang-orang beriman telah kewajibkan kepada kalian berkuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu pun berkuasa Untuk apa? Jadi itu satu Yang kedua Orang yang berkuasa Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya Hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi Nah ini yang kedua Yang ketiga Orang yang berkuasa itu sekalipun kadang lisan apa mulutnya bau Tapi dihadapan Allah tidak dipandang bau Hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Bahwa Fammus so'imi Bau mulutnya orang yang berkuasa Atiyabu indallah lebih wangi Di sisi Allah Di sisi Allah kerudukannya itu Minri hilmis daripada harumnya minyak kasturi Nah itu yang pertama Orang berkuasa digolongkan orang yang bertakwa Yang kedua diampuni dosa-dosanya Yang ketiga Allah sebut Allah berjadikan kepadanya Bau mulutnya nanti seperti minyak kasturi Kapan nanti di hari kiamat Bukan di sini ya Kalau di sini tetap saja bau Artinya di hadapan Allah Kalau di surga Bau mulutnya yang sekarang ini saum di dunia Akan berubah menjadi Lebih harum daripada misi kasturi Tentunya orang itu akan mendapatkan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Masih banyak lagi Hikmah puasa Insya Allah akan dibahas dalam Kajian-kajian selanjutnya oleh guru-guru kita yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!